Kalau saja PKS kursinya bisa seperti PDI Pak, suaranya berbeda, saya sampaikan saja. Tapi suara kami 50 Pak, bisa ngomong apa gitu. Iya Pak Johan Budi ya, jadi kalau kita ngambil... Saya kira Abe bisa ngomong apa saja Pak Abe, ngomong saja nggak apa-apa. Jadi kita bisa ngambil keputusan yang lebih gagah dalam menunjukkan suaranya ya. Bentar, sebentar ini Pak Ketua, ini kalau PKS suaranya lebih besar dari PDI Perjuangan, katanya bisa membuat sesuatunya beda seperti yang sekarang. Oh iya, pasti. Jadi kita bisa... Maksudnya apa yang kurangnya? Yang kita perjuangkan kepada para Kiai termasuk juga HRS itu sudah kita perjuangkan. Alhamdulillah, ternyata keluar yang saya maksud bahasanya. Jadi kita tepuk tangan juga. Jadi intinya menjbe, arti sama-sama kita berjuang maksudnya. Ya, jadi intinya kalau suara saya sama... Abe bisa ngomong apa saja Abe, kan cuma ngomong Abe. Iya, sudah nggak apa-apa, ngomong saja. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pertama, dan tokoh masyarakat yang saya sangat banggakan dan saya cintai. Pertama, pantaslah kalau kita memuji Allah dalam kesempatan kehadiran siang ini di gedung rakyat. Di gedung bapak-bapak sekalian. Dan salawat dan salam kita limpah ruakan kepada kutuah kita, uswakita Rasulullah SAW. Sudah banyak saudara-saudara saya berbicara dan saya bangga. Terakhir, Bang Inca tadi sudah langsung memutuskan untuk di-follow up. Menurut saya itu sudah kalimat yang paling indah. Memang tugas kita. Tadi begitu kalimat panjang yang disampaikan Ateria, disampaikan berapa kawan-kawan saya. Menurut saya cukup menarik semua. Tapi para ulama mungkin masih tetap bersikeras. Kok keadilan belum berjalan? Itu pastinya cerita itu. Jadi antara kata-kata dan fakta itu belum berbanding lurus. Inilah tugas kita di DPR ya kelihatannya. Saya bangga ya, Bapak-bapak masih menjadikan DPR pintu untuk mengadu. Nah ini, ini saya bangga. Makanya kita fasilitasi baik-baik. Saya Abu Bakar Salehal Habsi dari Dapir Kalimantan Selatan 1 merasa berkepentingan untuk menyalurkan aspirasi ini sebaik-baiknya. Bersama para anggota yang lain, para pimpinan juga Pak Pangeran, waktunya kita atur-atur, bukan mudah, bukan berita kita merubah-rubah Pak. Bukan. Karena emang gak gampang, padat kita. Siang ini kita udah ada berapa jadwal. Alhamdulillah, para alim ulama yang saya hormati dan saya cinta bisa berhadir pada waktu yang tepat. Dan kawan-kawan juga berhadir. Dari apa yang disampaikan, saya tidak akan ulang. Saya tidak akan setback cerita ini. Kita ngerti Pak, kalau saja PKS kursinya bisa seperti PDI Pak, suaranya berbeda. Saya sampaikan saja. Tapi suara kami 50 Pak. Bisa ngomong apa? Ya Pak Johan Budi ya. Jadi kalau kita ngambil... Saya kira Aby bisa ngomong apa saja Pak Aby. Ngomong saja, gak apa-apa. Jadi kita bisa ngambil keputusan yang lebih gagah dalam menunjukkan suaranya. Sebentar, sebentar ini Pak Ketua. Ini kalau PKS suaranya lebih besar dari PDI Perjuangan. Iya. Katanya bisa membuat sesuatunya beda seperti yang sekarang. Oh iya, pasti. Jadi kita bisa... Maksudnya apa yang kurang ini? Maksudnya... Yang kita perjuangkan kepada para Kiai, termasuk juga HRS itu sudah kita perjuangkan. Alhamdulillah. Arteria. Ternyata keluar yang saya maksud bahasanya. Itu loh. Arteria. Jadi kita tebak tangan juga. Jadi intinya menjibik, artinya sama-sama kita berjuang maksudnya. Iya. Jadi intinya kalau suara saya sama... Aby bisa ngomong apa saja Aby. Kan cuma ngomong Aby. Iya, sudah gak apa-apa. Ngomong saja. Iya. Jadi politik nih Pak. Jadi jangan kaget kalau seperti ini. Jadi semua berkepentingan. Tetapi Pak, tuntutan yang Bapak-Bapak sampaikan, insya Allah kita akan follow up baik. Ya. Seperti bahasa Eteria tadi yang begitu indah kita dengarnya. Semoga menjadi sebuah langkah-langkah yang akan kita lakukan. Seperti apa yang dikatakan di kedepan. Seperti juga yang disampaikan tadi oleh Pak Asrul. Kita juga gak bisa semua yang kita lakukan itu kita ungkap ke publik, Pak. Gak bisa. Jadi kita juga ngambil langkah-langkah bagaimana pendekatan-pendekatan kepada penegakan hukum. Pada penegak hukum untuk yang kita sampaikan. Sehingga adalah peluang-peluang itu. Dan kita bisa sampaikan informasinya seperti yang disampaikan Pak Asrul tadi. Jadi memang Pak, dalam berjuang seperti ini, tidak semua harapan dan tuntutan itu bisa terpenuhi. Paling tidak kita tetap berusaha. Inilah kondisi kita. Marilah kita bekerja sama, bersama-sama untuk menciptakan suasana. Masyarakat ini lebih baik lagi dan penegakan hukum juga bisa berjalan lebih baik lagi. Saya rasa saya tidak akan berpanjang lebar. Intinya apa yang Bapak sampaikan ini, semoga bisa kita follow up ya, kawan-kawan sekalian. Di kesempatan rapat-rapat yang akan datang. Dan kita akan salurkan kepada mitra-mitra kita yang memang bidang penegakan hukum. Dan kami sebagai wakil rakyat, pastinya banyak kekurangan Pak. Banyak kekurangan ada yang Bapak-Bapak ingin sampaikan. Tidak bisa kami perjuangkan dengan baik. Tapi bukan kami diam Pak. Kami tidak akan diam. Bahwa situasi ini adalah situasi yang memang harus kita hadapi bersama. Perjuangan ini pasti ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kami wakil-wakil Bapak juga mungkin tidak sesuai harapan. Dari harapan Bapak-Bapak untuk dapat menegakkan hukum sebaik-baiknya. Belum, belum terjadi. Semoga kesempatan-kesempatan selanjutnya kita akan berjuang. Dengan kekompakan kita di Komisi 3 ini sebagai wakil rakyat. Dan kami terima Bapak-Bapak masukkannya tadi. Insya Allah kita follow up. Saya rasa itu saja dari saya. Dan semoga pertemuan kita ini mendapat rahmatan berkadar Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.